Intro Sahabat kece, Lovely Lazy Style Julukan itu sangat melekap dengan tunggal putri Indonesia Peraih medali perunggu Olimpiade Beijing 2008 Maria Christine Yulianti Dilansir dari Youtube PB Jarum Teknokan ala Butep, perempuan asal Tuban yang sempat menjadi andalan Indonesia di era 2000-an ini Awalnya kurang menyukai bulu tangkis Namun karena sejak kecil ayahnya sangat menginginkan Maria menjadi pemain bulu tangkis Maria pun akhirnya menekuni olahraga bulu tangkis karena takut sama seng ayah Keterpaksaan itu pun akhirnya berbuah manis Dilatih sendiri oleh seng ayah yang berprofesi sebagai penggawai negeri Maria akhirnya menjadi juara porseni di Tuban Hingga akhirnya membawa dirinya berhasil masuk di PB Jarum dan mengikuti final turnamen nasional Sehingga membuatnya dilirik oleh PBSI dan ditarik masuk ke Platanas Cipayung Mengenai Lazy Style, Maria Christine sendiri mengakui bahwa dia nyaman dengan style bermainnya yang terlihat malas-malasan Bahkan saat berganti pelatih, Maria sempat dicoba untuk bermain lebih cepat dan agresif Namun justru Maria merasa tak bisa bermain maksimal Sehingga akhirnya kembali ke style yang menjadi ciri khasnya tersebut Perjuangan Maria sebagai atlet memang cukup berat Mengingat dia salah satu atlet yang didera cedera berkepanjangan Dari tahun 2004 hingga akhirnya memutuskan pensiun, Maria terlepas dari cedera Dan salah satu yang cukup berkesan bagi Maria adalah saat mengikuti SEA Games 2007 Dimana kala itu berlangsung pertandingan final Bergu putri, Maria Christine terkena cedera parah yaitu cedera hamstring Itu tuh pas bergu final itu sobek di hamstring Yang tahu cuma Mang Aceh doang Ya, tukang pijitnya doang Mang Aceh juga nanya Kamu udah ngomong sama fisioterapinya belum? Kata Maria Ya, ternyata Maria memilih tak memberitahu pelatih dan fisioterapi Demi tetap bermain di laga final tersebut Dan Maria pun bercerita bahwa setiap habis bermain Pasti langsung menjalani ritual Dengan mengkompres kakinya Kemudian malamnya dikendorin lagi ototnya Terus kompres lagi Hingga di pertandingan perorangan SEA Games Bahkan Indonesia kali itu Sukses menyapu bersih Dengan meraih tujuh emas di cabur bulu tangkis Ya, dua emas dari bergu putra dan putri Dan lima perorangan Termasuk mendali emas perorangan tunggal putri Yang diraih Maria Christine Setelah di final mengalahkan rekannya Firda Sari Maria Christine pun awalnya tak menyangka Saat sukses meraih medali perunggu olimpiade Mengingat dia bukan pemain yang biasa naik podium Dan bukan pula pemain unggulan Namun dia berpikiran Minimal memberikan yang terbaik Bukan sekedar partisipan aja Dan saat kalah di semifinal Dan akan menghadapi lulang pemain China Dalam perebutan medali perunggu olimpiade Maria mengingat kata-kata kehuawan Atau handrawan Semuanya tergantung kamu Mau jadi semifinalis olimpiade Atau dikenang peraih medali perunggu olimpiade Dan akhirnya keajaiban itu terjadi Saat dia meraih medali perunggu olimpiade Beijing 2008 Hingga dikenang sampai saat ini Maria pun mempersembahkan medali itu Untuk sang ayah yang selalu mensupport dia Dan juga sang pelatih handrawan Terkait dengan akan diselenggarakan olimpiade Tokyo 2020 Maria pun memberikan masukan untuk Gregoria Wakil dari Indonesia di Tunggal Putri Ya, kalau aku dulu Mikirnya kesana itu Jangan hanya sebagai partisipan aja Pengen nunjukkan yang terbaik Urusan di lapangan semuanya bisa berubah Gak usah dipikirin Aku biasanya kalah sama ini Yang penting santai dan fokus ke pertandingan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton